Hei hop-hop, gengs! Burung sering dianggap sebagai hewan yang tidak terlalu membahayakan. Karena kebanyakan mereka itu berbulu, sangat cantik, dan jarang bersikap agresif. Tidak seperti keluarga kucing besar ya. Tapi jangan salah, di alam liar, mereka justru menjadi lawan yang tangguh. Bahkan jika bertemu dengan beberapa kalangannya, kamu harus hati-hati. Lalu, jenis apa sih yang harus diwaspadai? Mari kita simak video berikut burung paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daptar Populer. Oke, di urutan terbawah ada Red Tail Hawk, adalah pemangsa yang banyak terdapat di sebagian besar Amerika Utara, menempati berbagai habitat, gurun, padang rumput, hutan, maupun perkotaan. Burung yang ciri umumnya ini adalah ekornya berwarna merah. Burung ini masuk dalam daftar burung berbahaya karena memandang semua spesies, apalagi yang kecil, sebagai mangsanya. National Geographic pernah merekam bagaimana ia berburu ular. Di depan ular derik ini, ia menampilkan gerakan mata dor, mengangkat sayap, dan berjalan ke depan mangsa. Cengkraman, paruh, mata tajam, dan sayap, semua ditujukan untuk berburu. Kemampuan terbangnya pun teruji. Jarang mengepahkan sayap saat mengudara, hanya mengandalkan angin. Selanjutnya adalah burung hantu salju, predator sangar berbulu putih. Pemangsa yang mengincar hewan apapun yang ada dalam jangkauannya. Dari yang di darat, hingga yang di air, tingkahnya dalam berburu itu sangat khas. Memantau dalam diam, bisa sampai berjam-jam. Dan setelah bidikannya sudah pas, ia akan terbang mendekat. Dan yang pertama kali dicengkram dengan kukunya adalah kepala mangsa. Berbeda sama elang, ia mengandalkan pendengarannya yang tajam. Kepalanya yang bisa memutar, membuatnya menyelidiki sekitarannya dengan sangat detail. Oh iya, jika burung hantu lainnya nokturnal atau berburu di malam hari, mereka ini berburu sesuai kemauan, malam ataupun siang. Selanjutnya adalah burung dengan tampang yang menyeramkan. Hering berjanggut, jenis hering atau burung nasar atau burung bangkai dari dunia lama, yang katanya adalah campuran elang. Pemangsa ini jago dalam berburu, tapi tingkah umumnya adalah memakan bangkai. Walaupun sudah bermalam hingga 3 hari lho, mereka itu nggak pernah keracunan karena asam lambungnya itu lebih asam 10 kali lipat daripada manusia. Bakterinya bisa dengan cepat dimusnahkan, bahkan diklaim logam ya bisa hancur di dalam perutnya. Wow! Untuk jenis elang terbesar, Harpy Eagle salah satunya. Elang terbesar dan paling kuat di Amerika. Berukuran hingga 100 cm dan berat mencapai 9 kg. Lihat deh perbandingan antara elang muda ini dengan SWAT. Seperti predator angkasa lainnya, betinanya jauh lebih besar lagi. Kita tahu benar bagaimana kekuatan paruh elang pada umumnya. Dan jenis inilah yang terbaik. Untuk cengkramannya bisa memegang kepalan tangan orang dewasa yang paling besar. Walaupun bisa hidup hingga 25 tahun, hewan ini hampir punah. Dan dihormati oleh panama hingga dijadikan simbol nasional. Berikutnya adalah African Crown Eagle. Elang yang juga termasuk bertubuh besar yang banyak ditemukan di Afrika. Ukurannya itu bisa mencapai 99 cm dan berat mencapai 4 kg. Sepanjang jangkauan pengamatannya, semua adalah mangsa. Ia mempunyai kebiasaan membunuh mangsa sampai benar-benar tidak berdaya, lalu memakannya. Wah, itu berarti mengandalkan pertarungan sampai titik darah terakhir ya. Ia bahkan pernah terekam kamera sedang memburu anjing setelah mengincarnya dari ketinggian. Namun, mangsa kesukaannya sendiri nih ternyata adalah Mamalia. Oke, mari bertemu dengan Petrel Raksasa. Burung dengan berat 5 kg, lebar sayap mencapai 1,8 meter, dan kecepatan terbangnya mencapai 20 meter per detik. Ia juga memangsa buruannya setelah benar-benar mampus dalam pertarungan. Ia juga dikenal tidak takut memangsa dalam jarak dekat. Seperti saat ia mengambil satu dari kawanan pinguin ini. Jenis Petrel Selatan bahkan pernah tertangkap kamera memasukkan paruhnya ke anjing laut yang udah mati. Keseluruhan kepalanya masuk ke dalam mata hewan tersebut, di mana pemandangan ini sangat mengerikan yang merupakan aktivitas makan Petrel yang biasa dijumpai. Dan kabarnya ia juga menyukai jeruan ternyata. Hmm, jika burung lainnya mengandalkan fisik dan ketajaman dalam berburu, burung imut yang satu ini berbahaya dalam diamnya. Pitohui burung berwarna oranye hitam yang pertama kali ditemui di Papua. Cantik dan kecil, hanya sekitar 23 cm. Tapi, ia adalah burung pertama yang ditemukan beracun. Racun yang ia punyai berjenis Batrako Toxins dan terdapat di bulunya. Jika terpapar dalam dosisi yang besar nih, maka kamu bisa lumpuh atau paling fatal itu kehilangan nyawa. Uji coba pernah dilakukan ke tikus. Setelah disuntikan racun burung ini, tikusnya langsung kek, mati. Melansir Vice, ternyata racun yang sama dengan yang dipunya kata Columbia itu didapatkan dari kumbang kecil dari jenus croresin, serangga beracun yang ia konsumsi. Satu lagi hewan yang disangka imut tapi ternyata berbahaya, yakni angsa. Burung yang selalu disimbolkan sebagai kecantikan. Angsa ketika marah akan menggiring musuhnya ke perahiran dan membuatnya tenggelam lho. Ia bisa juga mematuk jika merasa terganggu. Bahkan nih, ia pernah mengusir sang penguasa angkasa. Elang ini ya, gak menyangka sedang berada di kawasan sang angsa. Burung ini memang terkenal agresif dibanding sejenisnya. Bahkan, tidak takut berhadapan dengan anjing ini. Burung predator adalah pemangsa dengan skill double berburu dan terbang. Namun urutan berikut, hmm, tidak memiliki skill yang satunya. Burung untah. Burung besar yang dianggap berbahaya, walaupun gak bisa terbang. Tingkah umumnya ketika terancam atau sarangnya diganggu adalah mengejar kemanapun sasaran kabur. Dia ini pernah lho terkam memburu monyet yang mencuri telurnya dari sarang. Bahkan, Haina sekalipun ya kejar. Kecepatan berlarinya itu sangat cepat mencapai 70 km per jam. Walaupun membawa badan setinggi 2 meter dan berat 120 kg. Dan tendangannya itu sekeras zebra. Burung kedua yang tidak bisa terbang namun ternyata berada di posisi puncak burung berbahaya adalah Kasuari. Yah, mengalahkan elang si Raja Angkasa. Banyak didapati di Papua dan Australia, burung ini sebenarnya pemalu. Namun sangat agresif saat menjaga sarang, anak atau wilayahnya. Mengalahkan burung untah, ternyata tendangannya lah yang paling kuat. Bisa sampai patah tulang dan yang terburuk bisa kehilangan nyawa. Kasuari ini pernah terekam kamera saat menendang motor dari pria perekam karena merasa terganggu. Ia juga dikenal tidak bersahabat dengan manusia. Seorang pria berumur 75 tahun di Florida, Amerika Serikat, dikabarkan tewas akibat serangan burung ini. Makanya, hati-hati ya. Apalagi kalau mengganggu rumahnya. Hmm, tapi jika burung-burung tadi dipertemukan dalam satu pertempuran, kira-kira mana nih yang tumbang duluan? Duh, jangan sampai deh ketemu angsa di jalan. Dia kan gak ada takutnya, Pop Gengs. Oh iya, ada yang pelihara burung gak sih di sini? Coba komen. Lalu, lepaskanlah ke alam liar. Oke deh, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax